Hai, kita lagi di Solo, lagi di media fisik, di PTPN Radio, case dari Dua Hati Biru, hai, ketika oke nih Dua Garis Biru selesai, sampai ada sahabat saya, dia bilang, emang menurut lo, Gin, kalau misalnya Dara pulang ke Indonesia nggak ada masalah apa-apa. Nah dari itu akhirnya menjadi pemicu untuk membuat film Dua Hati Biru. Yang menariknya dari karakter Bima ini justru dia kayak banyak tumbuh dan belajar itu saat Dara kembali dari Korea justru. Jadi aku juga sama ngerasa tumbuh bersama, grow up sama karakter puput ini, terutama juga banyak banget dapet insight karakter ini dari Kak Gina, Kak Dina, dan juga Kak Angga yang sudah jadi pemicu. Susah memerankannya, karena aku baru-baru jadi aktor, masih belajar, jadi itu sih, jadi pemicu. Farel apa-apa samanya, Farel sama ada? Nggak, biasa. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Iya, nggak sama. Oh nggak sama, itu acting kan? Iya. Paling memorable salah satunya, ya masuk ke part menjelang akhir. Akhirnya sangat bisa aku petik gitu pembelajarannya gitu. Aku hangat banget setelah filmnya yang dibikin emosinya naik turun-naik turun banget. Hal-hal besar dalam rumah tangga tuh nggak ada yang begitu personal. Semuanya adalah tanggung jawab bersama. Dua garis biru, or dua hati biru? Dua hati biru! Check out sekarang! Check out sekarang! Hai, kita udah ada di Solo, dan sekarang kita mau on the way kemana? The Park XX1. Hai, pada suka nggak sama filmnya? Suka! Iya! Iya! Kamu! Amin! Paling terharu. Pas film sama daerah berantung sih. Kok banyak ibunya? Ibu nangis nggak bu? Dari awal pertama, ngeluarin air berantung terus karena aku ingat waktu di masa kecil aku. Oh, kenapa musuh kecilnya? Sama, kurang lebih kan aku sering berantung dan aku melihat sendiri. Aku dong bagi emak-emak seri banget. Tapi dalam kebelajaran, harus gimana jadi emak-emak dulu. Aku masih punya anak kecil seumur Adam. Aku juga sering berantung. Karena mereka mesti baru-baru nikah gitu lah. Semoga nanti satu hari ada orang tua kamu bisa say story ke kamu ya. Thank you. Terima kasih. Selamat! 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 Seri banget. Fugus banget, terus. Nangis ya? Nangis banget. Relatable banget sama kehidupan rumah tangga. Kalian semua harus nonton. Keren banget. Touching. Sumpah, nusuk banget sih tadi. Wow, Bagina, sukses. Baru-baru liat gitu sama kehidupan family aku gitu. Sama orang tua. Cuma pasti akan indah pada waktu yang gitu. Menyentu banget ya? Menyentu banget. Nggak cuma buat anak juga loh film ini. Buat generasi papa-mama, papa-papa harus banget nonton ini. Nih aku tadi hampir setiap momen, setiap simnya tuh berbes terus. Dua hati biru, nangis po! Ketika membuat film ini, ketika kami riset bahkan waktu bikin Buat Garis Biru udah riset gitu. Nah akhirnya dari pengalaman pribadi, dari pengalaman banyak orang, terus kemudian ilmu-ilmu yang didapat dari baca buku atau ikut keluarga kita, atau riset ke psikolog, itu yang kemudian digabung sehingga bisa membuat dua hati biru seperti ini. Jadi aku tadi lihat filmnya tuh nangis, karena aku jadi cerita yang berikan pandangan. Buat misalnya. Cuman bedanya ini buat tapi saya enggak buat. Selanjutnya, tepuk tangan teman-teman untuk check out semua. Check out sekarang! Check out sekarang! Heeeey! 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 Halo, 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 halo! Hai! Terima kasih banyak aku yang udah nonton! Tepuk tau diri dulu dong keluarga kita dong! Heeeey! 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 Kan gini, tadinya saya mau ajak anak saya yang tuna rungu atau tuli, cuma sayangnya belum ada subtitle. Padahal ini filmnya bagus banget. Svi-Svi-Svi-Svi-Svi. Aaaaaaaaaaaaah! Karep! 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 Kari-Karep! Karep! 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 Buk! Setelah monitor Ibu, para pemelahgabu. Sudah menlusive, camap ini juga pengalaman pribadi saya dari 21 tahun yang lalu, Karena saya yang mengambil perusahaan untuk menikah muda Makanya saya menjelaskan perusahaan saya Supaya tidak menikah di usia muda Kira-kira bagus banget Bangis kayaknya nih Bangis Bagus, bagus Bagus warm Cakup banget, keren Seru banget Keren filmnya, keren Filmnya keren banget Filmnya tadi keren banget Keren banget sih Aku nangis dua kali Film keluarga, feel good movie yang sangat cocok untuk ditonton untuk semua umur Ensemble cast-nya semuanya bermain dengan api Sangat relate sekali Jalan di rumah tangga itu harus benar-benar sudah dewasa Kita bisa melihat realita, kehidupan, nyata, pernikahan sesungguhnya itu lewat Contoh di film Dua Hati Biru ini Yuk nonton Dua Hati Biru sekarang Terima kasih udah datang, semoga kalian semua suka sama filmnya Terima kasih Enjoy filmnya, jangan lupa nanti pas selesai nonton review, ditunggu posting aja di sosial media Terus tag kita Tapi ingat jangan sampai spoiler dan ngerekam filmnya Oke Selamat malam temen-temen Wah terima kasih banyak udah datang hari ini Suka Hai Yang bikin kaum dong Yang relate sama aku tuh Mungkin kira-kira keluarga aku tuh mungkin kurang word of affirmation kan ya Oh kurang word of affirmation Jadi kadang-kadang aku juga gak tau orangtuaku bangga apa enggak, seneng apa enggak, apa yang aku lakuin Ayo Tim Ayo Tim Bacar Ayo Tim Ayo Tim Ayo Tim Ayo Tim Ayo Om sekarang Oh sekarang Kenang, tenang Filmnya seru Siap-siap, emosinya dikurang Oke, terima kasih semua keren banget keren banget om kiki check out sekarang parah banget parah agak ganteng banget 10 persepuluh filmnya bagus sih dan mungkin relate ya sama ya apa pasangan-pasangan muda sangat menggugah hati karena itu sangat relate di kehidupan kita kasih juga ini menginspirasi baik banget buat orang-orang yang rasanya pengen nikah muda dan juga komunikasi diantara keduanya itu seru lucu banget 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 bapaknya solo pencapaan terima kasih kita ke jauh jauh udah dong film 2 di biru di solo Ramepon check out sekarang check out sekarang check out